Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, pada video kali ini saya akan menanggapi sebuah video yang lagi viral, dimana ada seseorang yang bernama Bapak Baydowi. Beliau ini adalah seorang youtuber yang diduga mendapatkan persekusi oleh simpatisan Habib Bahar bin Semit. Bahkan dalam video guys, nampaknya Bapak Baydowi tersebut mendapatkan intimidasi, sehingga kemudian beliau dipaksa melakukan permintaan maaf kepada Habib Rizik dan juga kepada Habib Bahar. Setelah saya cari tahu guys, kenapa peristiwa itu terjadi, ternyata masalahnya adalah berawal dari dimana Bapak Baydowi sebelumnya mengunggah video yang menurut pengakuannya penuh dengan emosi, dan mohon maaf di dalam video juga beliau sempat mengeluarkan kata-kata yang dianggap tidak sopan, dianggap tidak etis karena ditujukan kepada seorang habaib menurut simpatisan Habib Bahar seperti itu guys. Meskipun sebenarnya, menurut saya apa yang dilakukan oleh Bapak Baydowi ini adalah sebuah respon, sebuah reaksi terhadap Habib Bahar bin Semit. Karena sebelumnya Habib Bahar bin Semit di dalam channel Refli Harun guys, dia juga melakukan kritik terhadap salah satu tokoh NU, yaitu Gus Fuad Fleret, yang terkesan kasar dan juga kurang sopan. Nah teman-teman nanti bisa lihat videonya di channel Refli Harun ya. Oleh karenanya guys, mungkin Bapak Baydowi ini kemudian beliau tidak terima, sehingga beliau menanggapi atau merespon hal tersebut. Dengan membuat video tandingan ya, yang kemudian oleh simpatisan Habib Bahar ini, lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, dianggap tidak sopan, dianggap tidak etis, karena mungkin ditujukan kepada seorang habib ya. Dan amat sangat disayangkan, apa yang dilakukan oleh simpatisan Habib Bahar tersebut, bukannya melakukan kritik balik ya, tetapi mereka malah menggeruduk rumah Bapak Baydowi, yang kemudian oleh sebagian masyarakat, diduga melakukan persekusi dan intimidasi, yang kemudian menyuruh Bapak Baydowi ini, meminta maaf kepada Habib Rizik dan Habib Bahar bin Sebit. Hal inilah yang kemudian membuat video ini viral guys, karena apapun alasannya, menurut saya memang, tindakan persekusi sangatlah tidak dapat dibenarkan, apapun itu alasannya. Oke guys, kita lihat videonya dulu, biar kalian tahu nanti bagaimana simpatisan Habib Bahar tersebut, yang diduga melakukan persekusi terhadap Bapak Baydowi. Dan yang Habib Rizik sebetulnya itu yang unggah orang lain kan, kalau saya tidak ada gambarnya, unggah orang lain, saya mohon maaf sekali, saya mohon maaf, nanti saya hapus semua, sebagai pemohonan maaf, khususnya Habib Bahar saya hormat, dan Habib Rizik saya hormat, saya mohon maaf yang sebesar-besar, dari para kalangan Habib se-Indonesia. Terus ditambahin bagaimana? Intinya saya tidak akan mengulangi kesalahan saya, lebih baik saya buat channel yang ringan-ringan saja. Apabila kita mengulangi ada sanksi? dan saya siap menerima, dan saya tetap samikna wa to'na. Itu dengan ketepatasan saya, mungkin wawon besok ya, nggak bisa bertutuh kata dan berbahasa, ada kegeliuan bahasa, saya mohon maaf kepada Habib dan Habib seluruh Indonesia, tanpa kecuali. Itu aja, gimana? Ya intinya ini ada perwakilan dari... Ya, ini Alhamdulillah sekali, saya didatangi saudara, khususnya dari... Habib Najib. Habib Najib, Mbcufri. Saya mohon maaf, bener, saya mohon maaf. Maafkan saya, saya maafkan yang penting jangan dilulangi lagi. Doakan saya sebagai umat di Rasulullah yang patuh. Doakan anak saya menjadi golongannya menasuk. Amin, amin. Amin. Monggo, kasih sambutan. Ini dan disaksikan dari kepolisian dan lain sebagainya. Jadi saya sangat mohon maaf. Itu aja. Bagaimana saya harus dikata silahkan. Saya menerima padanya. Saya sanggup karena lupa atau mungkin terlalu menggebu-gebu. Saya mohon maaf hanya itu. Jadi intinya, mau dikatakan apa, saya siap menggobik. Saya siap menggobik. Pesan menggobik. Intinya, anak berpesan sama Antum. Kedepannya untuk masalah progres itu hati-hati. Karena banyak yang saya berjual-jual-jual yang lainnya, yang nonton, itu nggak harus disuka. Kita dari, apa namanya, Orang Masi Selam itu nggak cuman, apa namanya, nggak cuman satu-dua itu banyak. Dan Antum seperti ini, banyak yang nggak terima. Ini dari Jogja, itu dari Kandang Jawara, udah 400 orang siap. Belum dari FJI, dari GPK-nya itu masih banyak yang mau ke sini. Tapi anak stop. Karena kita mutabayun sama Antum. Kita mau, apa, membenarkan Antum lah, kalau masih bisa dibenarkan. Alhamdulillah, Antum respect, dan mau dibenarkan, dan merasa bersalah. Takbir, Allah, 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 tolong ke depannya, Antum, anak berpesan hati-hati dalam, mengeluarkan satu teman-teman di Youtube. Karena itu sangat membayakan bagi Antum. Jangan sampai turang lagi lah, itu pesanan seperti itu. Ya, Bapak itu ya, kita saudara, sama muslim, saling menjaga lah. Kita dunia akhirat, yang cuma di dunia. Bener, Antum sama Habib Resik sama Habib Bahar, sudah meminta maaf. Semoga Habib Bahar dan Habib Resik ridho, memaafkan Antum. Amin. Anda doakan. Nanti ya, cukup. Terima kasih, teman-teman. Saya mohon maaf, ini khusus buat teman-teman. Saya mohon maaf semuanya ya. Takbir, Allah, saya mohon maaf. Benerah. Saya doakan saya, menjadi orang yang bener. Bener, doakan saya. Tanpa doakan kalian, dan tanpa Anda ke sini, mungkin masalahnya akan lebih parah. Saya sangat berhenti. Beb, tolong telefon saya, kapan-kapan saya ingin suatu. Tadi nomor anak, sudah buka. Oh iya. Sorry, siapapun telpon saya angkat. Tapi tadi masih buka. Sopo iwe, bis buka forum. Mohon maaf, saya nggak tahu. Saya sangat beri terima kasih, beneran. Pokoknya, kapan-kapan, doakan saya, saya segera, silaturahim sama Habib. Semoga ini jadi jalan terbaik. Cukup dan itu semua nanti dihapus. Iya, siap. Ya, cukup dihapus semua. Saya teman antum yang ada di YouTube, dihapus. Iya. Seperti itu. Karena antum kan tidak tahu yang perjalanan sebenarnya lah, tentang guswat pelarat. Jadi antum udah tahu, jadi jangan ikut-ikut permasalahan itulah. Oke, oke aja. Itu dihapus. Beres. Nanti dulu, diselesaikan dulu. Oke, sudah cukup. Ya guys, itulah tadi videonya, bagaimana Bapak Baydawi yang diduga, dipersekusi ya, oleh simpatisan Habib Bahar bin Semit. Nah, pertanyaannya sekarang guys adalah, apakah tindakan persekusi itu dibenarkan, dalam sistem hukum di negara kita ini? Tentu saja jawabannya tidak guys. Tindakan persekusi, tindakan main hakim sendiri, melakukan sewenang-wenang terhadap orang lain, itu adalah tindakan yang sangat-sangat tidak dapat dibenarkan di negara kita ini. Apapun itu alasannya. Nah, kita tahu guys, bahwa negara kita ini adalah negara hukum ya. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, bahwa persekusi, main hakim sendiri, atau melakukan tindakan semena-mena terhadap orang lain, yang dianggap berbeda pandangan, sama sekali tidak dapat dibenarkan. Dan selain negara kita ini adalah negara hukum guys, negara ini juga adalah negara demokrasi. Itu artinya, setiap orang dijamin oleh hukum, dijamin oleh undang-undang, untuk mengekspresikan pendapatnya, untuk mengekspresikan gagasan, serta pikirannya, melalui media apapun, sepanjang hal itu dilakukan secara bertanggung jawab, dan tentunya dapat dipertanggung jawabkan. Lalu bagaimana kalau yang disampaikan seandainya, ternyata tidak benar, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, alias hoax. Kalau memang hal itu yang terjadi guys, maka seharusnya yang dilakukan adalah menempuh jalur hukum, bukan mempersekusi atau main hakim sendiri. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, atau oleh sekelompok orang, di dalam video tadi guys. Oke guys, itulah tanggapan saya, atas peristiwa yang dialami oleh Bapak Bayi Dewi tersebut. Dan semoga kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang main hakim sendiri, orang-orang yang melakukan persekusi, yang arogansi, menganggap dirinya yang paling benar. Karena sekali lagi, saya katakan bahwa, persekusi, main hakim sendiri, itu adalah tindakan kriminal. Semoga bermanfaat guys. Terima kasih telah menonton!